Cici Energi sedingin es mengamuk dengan liar ke segala arah tanpa pola apapun, meninggalkan banyak goresan dalam di tanah. Di dalam goresan itu, bahkan ada bekas kristal es. Para siswa sudah lama mundur 100 meter, dan beberapa tetua juga mendarat satu demi satu. Mereka melepaskan auranya untuk memblokir energi yang mengamuk. Kalau tidak, halaman di sekitarnya pasti akan hancur. Mereka semua kaget saat melihat pemuda yang tiba-tiba menunjukkan keperkasaannya. Anak ini memang pembuat keajaiban. Jiao Mu memuji dalam hati saat cahaya aneh muncul di matanya. Pada saat ini, kepanikan muncul di wajah sedingin es Yun Ying. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menghentikan kemajuan Feng Hao. Energi di ujung jarinya perlahan-lahan dibelah. Dia bisa dengan jelas merasakan energi menakutkan mendekatinya. Kalah untukku. Setelah raungan ini, pedang putih di tangan Feng Hao menjadi lebih mempesona. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan membantingnya dengan keras. Ledakan. Seperti sambaran petir, pedang putih itu akhirnya menembus lapisan penghalang dan langsung menebas telapak tangan sebening kristal itu. Darah tiba-tiba muncul. Pada saat ini, segel esnya runtuh. Energi agung tidak lagi terkendali dan langsung mengamuk. Bang, bang. Dua suara teredam terdengar saat darah berceceran. Dua sosok langsung terlempar keluar. Butuh waktu lama sebelum kumpulan energi itu akhirnya tersebar. Namun, bekas luka dalam yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di tanah yang awalnya datar. Melihat situasi kedua orang tersebut, para siswa di kejauhan tidak bisa menahan nafas. Tidak perlu menyebutkan Feng Hao. Tidak ada satu inci pun tubuhnya yang tidak terluka. Ketika dia menyalurkan seluruh energi bela dirinya ke dalam tebasan petir, dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan fisiknya untuk menahan serangan itu. Pada akhirnya, anjing laut es itu kehilangan kendali dan menyiksanya dengan menyedihkan. Dia berdiri di sana dengan karakternya yang pantang menyerah, namun ada juga genangan darah di bawah kakinya. Adapun Yun Ying, keadaannya tidak jauh lebih baik daripada Feng Hao. Pakaiannya penuh luka, dan luka paling serius ada di telapak tangannya. Kekuatan tebasan petir menebas telapak tangannya, langsung menghancurkan seluruh pertahanannya. Sekarang, seluruh lengannya berlumuran darah, terkulai tanpa daya. Yang jelas, bukan hanya telapak tangannya saja yang terluka. Meridian di seluruh lengannya juga terluka parah. Jika bukan karena dia kehilangan kendali atas energi penyegel es, lengannya pasti akan terpotong-potong. Kedua belah pihak menderita. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa masalah ini telah ditutup, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman jahat. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Meskipun semua orang mengira dia akan kalah, dialah satu-satunya yang tahu apa yang akan terjadi. Panas. Gelombang energi ini terlalu menantang surga. Sehebat apapun lukanya, bisa disembuhkan. Apalagi bisa mengisi Wu Yuan. Namun, dia tidak bisa mengendalikannya. Itu hanya bisa muncul dengan sendirinya setiap kali dia berada dalam situasi hidup atau mati. Bisa dikatakan setiap kali panas muncul akan mendatangkan keajaiban. Seolah-olah ia benar-benar maha kuasa. Justru karena keberadaannya Feng Hao berani bertaruh. Meskipun lukanya tampak serius, ensiklopedia pengobatan ilahi di tubuhnya sudah mengeluarkan efek obat pendingin yang menyembuhkan luka dalam dan luarnya. Di arena, tatapan Yun Ying menyapu tubuh Feng Hao. Kali ini, ekspresi acu-ta'acu di wajah cantiknya akhirnya ditutupi oleh keheranan yang tak bisa disembunyikan. Dia bisa melihat bahwa setiap luka di tubuh Feng Hao, lengan, dan setiap bagian tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pendarahannya sudah berhenti. Dia sebenarnya punya ensiklopedia kedokteran. Yun Ying perlahan menghirup udara dingin. Ketidakpedulian di wajahnya berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh ekspresi serius. Dia secara alami juga memiliki ensiklopedia kedokteran. Selain itu, itu adalah peringkat kuning bermutu tinggi. Jika bukan karena itu, tidak ada gunanya melanjutkan tantangan ini. Namun, keturunan dari keluarga menurun di kota terpencil ini sebenarnya memiliki ensiklopedia kedokteran. Terlebih lagi, dari kecepatan penyembuhannya, sepertinya level ensiklopedia kedokteran bahkan lebih tinggi dari miliknya. Seorang alkemis tingkat misterius. Identitas ini saja sudah cukup baginya untuk menganggapnya serius. Dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas seberapa tinggi status alkemis kelas misterius di kerajaan. Pada saat yang sama, alisnya berkerut, karena Feng Hao sudah berjalan ke arahnya, selangkah demi selangkah. Hati semua orang gemetar saat melihat tindakannya. Mereka tahu ini bukanlah akhir. Feng Hao sangat menyadari bahwa Yun Ying memiliki ensiklopedia kedokteran. Sama sekali tidak aneh jika keluarga besar seperti keluarga Yun memiliki ensiklopedia kedokteran. Namun, dia tidak khawatir dengan level ensiklopedia kedokteran. Saat dia mendekat, dia tiba-tiba menginjakan kakinya ke tanah. Kekuatan ganas tersebut secara langsung menyebabkan beberapa retakan muncul di lantai batu yang keras. Tubuhnya tiba-tiba melompat dan mendekati Yun Ying seperti hantu. Meskipun Wu Yuan belum pulih, kekuatan fisiknya masih ada. Meskipun Yun Ying tidak dapat menggunakan salah satu lengannya untuk saat ini, kekuatan fisiknya sudah berada pada tingkat Marsial Spirit tingkat tinggi, yang satu tingkat lebih tinggi dari Feng Hao. Namun, dari ekspresi paniknya di bawah tinju Feng Hao yang seperti badai, jelas bahwa dia tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat. Di sisi lain, keahlian Feng Hao adalah pertarungan jarak dekat. Untuk melatih kekuatan fisiknya di pegunungan Magical Beast, dia telah melawan banyak Magical Beast dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, pada saat ini, tangan, lengan, siku, kaki, dan setiap bagian tubuhnya telah menjadi senjata pembunuh yang sangat menakutkan. Dia tidak menahan sama sekali saat mengayunkan siku dan lengannya. Meskipun Yun Ying panik menghadapi serangan biadab Feng Hao, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun dia sudah berada dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan setiap kali mereka bertabrakan. Para penonton tidak bisa berkata-kata saat mereka menyaksikan pertempuran yang terjadi di atas panggung. Ekspresi mereka berubah serius. Ini bukan sekadar tantangan sederhana. Semua orang tahu dari gaya bertarung Feng Hao bahwa dia bersedia mempertaruhkan nyawanya. Dia ingin menang, meski dia harus mati. Namun, bagaimana Yun Ying yang sombong bisa mengakui kekalahan? Saat mereka memandangi dua sosok buram yang tak henti-hentinya berkedip-kedip, para siswa pelataran dalam di sekitarnya sedikit terkejut. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah melihat sosok Feng Hao yang ganas tiada tarannya, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk melukai Yun Ying dengan parah. Pada saat ini, tidak ada yang menganggap Feng Hao hanya sebagai seorang Grandmaster bela diri. terlepas dari ranah kultivasi atau kekuatan fisiknya. Untuk dapat berbenturan dengan fisik martial spirit tingkat tinggi tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan, bahkan jika mereka menggunakan pantat mereka untuk berpikir, mereka akan tahu bahwa pemuda yang lembut dan cantik di depan mereka jelas bukan orang yang mudah menyerah. 152. Banyaknya tokoh di arena sangat mengejutkan semua orang. Baik itu siswa, guru, atau bahkan orang tua, semuanya terdiam. Meskipun Yun Ying dapat dengan mudah memblokir serangan Feng Hao dengan fisik martial spirit tingkat tinggi, kelincahannya jauh lebih rendah daripada Feng Hao. Off. Selanjutnya, Feng Hao telah bertarung dengan sekuat tenaga. Bisa dikatakan setiap sendi di tubuhnya telah menjadi senjatanya. Selama dia dekat dengannya, serangannya akan seperti badai yang sangat deras, tidak pernah berhenti. Akhirnya, setelah menghindari lebih dari 10 serangan, gerakan lambat Yun Ying memungkinkan siku Feng Hao mengenai punggungnya. Wajahnya langsung menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dia tiba-tiba berbalik, dan pupil matanya bergetar lagi. Dia melihat seorang pemuda tampan dengan sepasang mata hitam pekat menatap dingin ke arahnya. Kamu kalah, Yun Ying. Feng Hao menatap wajah cantik sedingin es itu. Suaranya tiba-tiba menjadi sedikit serak. Tiga tahun pelatihan pahit, mengalami kesepian, menahan darah dan keringat, semuanya demi benar-benar mengalahkan wanita yang dengan tidak bermoral telah mempermalukannya di depan semua orang saat itu dengan kekuatannya sendiri. Tubuhnya sedikit berjongkok dan tiba-tiba, dia melompat. Dia seperti binatang buas yang menerkam mangsanya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Melihat wajah tampan itu dari jarak sedekat itu, Yun Ying masih bisa melihat siluet buram pemuda keras kepala itu saat itu. Matanya sedikit kabur. Pemuda ini, yang dia sebut sebagai sampah biasa-biasa saja, sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengalahkannya hanya dalam tiga tahun. Siapa yang biasa-biasa saja di sini? Jejak ejekan diri muncul di wajahnya ketika dia memikirkan hal ini. Off. Kekuatan yang melonjak keluar bersamaan dengan Tin Ju Feng Hao. Rangan teredam yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan Yun Ying. Segera setelah itu, setegup darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Warna cerah darah tercetak di bibir kemerahannya, membuatnya tampak cantik sekaligus mempesona. Mata dinginnya samar-samar mengandung emosi yang rumit saat dia menatap wajah pemuda dingin itu. Tiba-tiba, kekuatan besar mengirimnya terbang. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Tatapan semua orang terhenti pada sosok yang dikirim terbang. Wajah para murid Akademi Dalam dan instruktur muda dipenuhi rasa tidak percaya. Yun Ying adalah orang paling menonjol di generasi muda Akademi Win Moon. Dia memiliki konstitusi atribut S yang langka dan berhasil memperoleh Marsial Yuan pada usia 11 tahun, menjadi seorang praktisi bela diri. Dalam dua tahun, dia menjadi master bela diri pada usia 13 tahun, dan dalam tiga tahun, dia menjadi grandmaster bela diri pada usia 16 tahun. Sekarang, dia adalah Marsial Spirit berusia 21 tahun. 21 tahun. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah siswa paling berprestasi yang pernah dihasilkan Akademi Win Moon selama bertahun-tahun, dia pasti berada di posisi tiga besar. Namun, orang yang luar biasa seperti itu, yang dihormati oleh para jenius di halaman dalam, dikalahkan oleh seorang pemuda Marsial Grandmaster berusia 15 tahun. Terlebih lagi, dia dikalahkan dengan cara yang begitu mudah. Baik dari segi budidaya atau fisik, dia benar-benar dikalahkan. Maju ke Marsial Grandmaster pada usia 15 tahun bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, mengalahkan ahli rilem Marsial Spirit sebagai Grandmaster bela diri adalah sesuatu yang hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Mengabaikan segalanya, apakah Yun Ying seorang praktisi bela diri biasa? Memiliki atribut S, setelah menampilkan teknik bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi, dia hampir tak terkalahkan dalam alam roh bela diri. Namun, dia dikalahkan. Dia dikalahkan oleh pemuda Marsial Yuan non-elemen biasa. Sedangkan untuk fisik, tidak perlu disebutkan. Mereka yang berada di halaman dalam semuanya telah merasakan manfaat Menara Budidaya. Tanpa manfaat Menara Budidaya, seseorang hanya akan mampu menerobos ke alam berikutnya dan kemudian mengedarkan Marsial Yuan untuk meningkatkan fisiknya. Namun, Feng Hao, seorang pendatang baru, sebenarnya memiliki fisik yang berada di atas Yun Ying, yang telah berada di Menara Budidaya selama hampir 10 tahun. Bagaimana dia melakukannya? Ini adalah pertanyaan yang patut direnungkan. Memiliki kekuatan rilem Marsial Spirit pada usia 15 tahun. Ketika mereka memikirkan hal ini, beberapa orang diam-diam menelan seteguk air liur dan saling memandang dengan cemas. Wajah mereka langsung dipenuhi shock dan keringat dingin. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Melihat Yun Ying tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, Hua Yunlong mengerutkan alisnya dan suaranya yang jernih bergema di seluruh tempat. Tidak. Suara dingin dan keras kepala terdengar. Yun Ying, yang semula jatuh ke tanah, sekali lagi berdiri dengan gemetar. Pakaian putih bersihnya sudah berantakan dan garis-garis merah segar terlihat di atasnya. Penampilannya sangat menyedihkan. Oh. Feng Hao sedikit mengangkat alisnya. Dia diam-diam terkejut melihat tingkat kekeras kepalaannya. Dari mata Yun Ying, samar-samar dia bisa melihat dirinya sendiri saat itu. Pada saat itu, bukankah dia juga sama? Saudari. Guru. Yun Hu dan Wan Xin bergegas ke arena dan berdiri di antara keduanya, mencegah mereka melanjutkan. Minggir, aku belum kalah. Suara Yun Ying masih dingin saat dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Dari kata-katanya, seseorang dapat mendengar tekadnya. Cukup. Melihat Yun Ying yang terhuyung-huyung saat berjalan, Hua Yunlong akhirnya berbicara lagi. Sosoknya juga turun dari langit dan mendarat di samping Yun Ying. Matanya dipenuhi cahaya terang saat dia menatap lurus ke arah sepasang mata yang keras kepala itu. Kamu sudah kalah. Orang tua itu mengeraskan hatinya dan berkata dengan dingin. Tidak, saya belum kalah. Menghadapi lelaki tua itu, air mata mengalir di mata Yun Ying untuk pertama kalinya. Matanya berkabut saat ia merosot ke tanah, menyebabkan tanah kering menjadi basah oleh tetesan air. Mendesah. Hua Yunlong menghela nafas pelan. Dia berbalik dan menatap wajah lembut itu. Hatinya dipenuhi emosi saat dia berkata dengan lembut. Kamu menang. Di bawah pengingat wansin, Feng Hao mengangkat alisnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan hormat, Terima kasih, Din. He he. Hua Yunlong memaksakan senyum. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Feng Hao, karena masalah ini telah diselesaikan, saya harap kamu bisa melepaskan kebencianmu terhadap Yun Ying. Bagaimanapun, dia adalah guru wansin. Bukankah begitu? Ini. Feng Hao mengerutkan kening. Dia menatap gadis di sampingnya yang memiliki wajah penuh harap dan sedikit mengangguk. Ayo lakukan apa yang Din katakan. Selama dia tidak menggangguku di masa depan, masalah ini akan selesai. Sebenarnya dia tidak perlu membunuh Yun Ying. Mengalahkannya sama dengan memenuhi sumpah yang dia buat saat itu. Itu sudah cukup. Terlebih lagi, Yun Ying tidak mudah dibunuh. Itu yang terbaik. Mendengar ini, Hua Yunlong menghela nafas lega. Dia berbalik dan menatap Yun Ying yang berdiri dengan bantuan Yun Hu. Dia mengerutkan kening lagi dan berkata kepada Yun Ying dengan suara rendah, kamu sudah pulih. Datanglah ke tempatku. Setelah mengatakan itu, dia melirik penuh arti ke arah wansin yang berada di samping Feng Hao dan melayang ke langit. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. 153. Haha. Tawa Jianmu adalah yang pertama terdengar. Mengapa? Ketika dia melihat wajah pucat para tetua di sampingnya, dia mengerti. Awalnya, mereka mengira pasti akan memenangkan taruhan ini. Namun, keajaiban justru terjadi. Pemuda itu, yang awalnya adalah seorang master bela diri, menerobos menjadi master bela diri dan mengalahkan Yun Ying. Ini berarti mereka kalah. Cepatlah, jangan pernah berpikir untuk menyontek. Jianmu dengan sengaja berbicara dengan sangat keras, menyebabkan wajah beberapa tetua yang ingin melarikan diri menjadi hijau. Jika mereka benar-benar curang di depan semua orang, apakah mereka masih punya wajah untuk tetap berada di pelataran dalam? Apakah mereka masih mempunyai gengsi yang tersisa? Mereka membuang kristal bela diri dan pergi dengan marah, meninggalkan Jianmu untuk mengumpulkan kristal bela diri dengan gembira. Para siswa juga pergi perlahan, hanya menyisakan Feng Hao dan Wan Xin yang berdiri di sana dengan senyuman di wajah mereka. Jianmu berjalan menuju Feng Hao. Penatua ketiga. Kedua anak kecil itu berseru dengan hormat. Haha. Jianmu membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Feng Hao dan berkata dengan keras, Aku tahu kamu akan menciptakan keajaiban. Haha. Hehehe. Feng Hao merasa canggung dipuji secara langsung, tapi dia hanya bisa menyembunyikannya dengan senyuman. Dengan membalikan tangannya, Jianmu mengeluarkan enam keping kristal bela diri dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Ambillah. Tetua ketiga. Ini. Kristal bela diri adalah kekurangan Feng Hao. Dia tidak akan berpikir itu terlalu sedikit, tapi dia terlalu malu untuk menerimanya tanpa alasan. Haha. Itu semua adalah kredit Anda, jadi Anda harus mendapat setengahnya. Jianmu tertawa dan memasukkan Marsial Kristal ke tangan Feng Hao. Di bawah tatapan bingung Feng Hao, dia menjelaskan, orang-orang tua yang tidak mengetahui batas kemampuan mereka ingin mengambil kesempatan untuk merampok kita. Siapa tahu, haha, kamu yang terbaik. Jadi begitu. Feng Hao tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Mau tak mau dia mempunyai kesan yang baik terhadap para tetua yang agak kekanak-kanakan ini. Terima kasih atas niat baikmu, tetua ketiga. Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan Kristal Bella diri itu. Haha, itu benar. Jianmu tertawa dan melihat ke arah kerumunan yang pergi, baiklah, aku akan melihat ke menara, aku tidak akan mengganggu kemesraan kalian berdua. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Feng Hao dan terbang ke langit sambil tertawa. Hei hei, ayo pergi. Melihat gadis pemalu di sampingnya, Feng Hao terkekeh. Sambil memegang tangan kecilnya, dia berjalan menuju daerah terpencil. Aiyah, nyaman sekali. Berbaring dengan nyaman di bawah naungan pohon, Feng Hao menggeser tubuhnya dan dengan malas menutup matanya. Setelah tiga tahun berlatih intensif, dia akhirnya sedikit rileks saat ini. Gunung yang menekannya akhirnya hancur. Beberapa saat kemudian, dia tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar dia berkata dalam tidurnya, Ayah, aku sudah menghapus penghinaanmu. Saudara Hao. Wan Xin duduk di samping. Mendengar ini, matanya sedikit merah. Melihat wajah lembut pemuda itu dengan air mata berlinang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan membelai alisnya yang sedikit mengernyit dengan sedikit kesusahan. Jika itu terjadi tiga tahun lalu, ketika Feng Hao adalah prajurit tingkat ketiga, Wan Xin telah mendengar alasannya darinya. Gadis sederhana itu sangat percaya pada kata-katanya dan telah menyemangatinya. Oleh karena itu, Wan Xin belum pernah melihat Feng Hao sebagai orang yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, dia samar-samar merasa bahwa kakak Hao miliknya ini pasti akan menjadi sosok yang hebat. Namun, tidak ada yang mempercayai perkataannya, termasuk Wan Suo. Sekarang Feng Hao akhirnya menyingkirkan gelar yang biasa-biasa saja, dia hampir bisa membayangkan betapa besar keributan yang akan terjadi ketika berita Feng Hao mengalahkan Yun Ying menyebar kembali ke kota Yulan. Mendengar hal ini, Rona Merah Menawan muncul di wajah cantik gadis muda itu. Saat dia menatap pemuda yang tertidur itu, matanya menunjukkan kasih sayang yang mendalam tanpa ada penyembunyian apapun. Dekan Yun Ying, yang telah berganti pakaian bermotif bunga, masih memiliki wajah agak pucat. Dia datang ke hadapan Hua Yun Long dan memanggil dengan hormat. Kamu di sini, duduk. Meletakkan cangkir teh di tangannya, Hua Yun Long menunjuk ke kursi di sampingnya. Melihat wajah cantik yang tidak lagi percaya diri dari sebelumnya dan sepasang mata kusam, Hua Yun Long tidak bisa menahan nafas. Dia telah menyaksikan Yun Ying tumbuh dewasa. Kekuatannya telah jauh melampaui rekan-rekannya sejak ia masih muda, dan bakatnya juga berada di atas generasi yang lebih tua. Dapat dikatakan bahwa jalannya mulus, dan dia tidak pernah mengalami kemunduran sedikitpun. Sekarang, dia telah kalah dari seorang pemuda yang baru berusia 15 tahun dan seorang Marsial Grandmaster. Dengan harga dirinya, dia tentu saja tidak bisa menerimanya. Apakah menurutmu kamu kalah secara tidak adil? Menekan berbagai pemikiran di dalam hatinya, Hua Yun Long mengangkat alisnya dan bertanya. Apakah kamu benar-benar kalah secara tidak adil? Dia bertanya lagi ketika Yun Ying terlihat sedikit bingung. Yun Ying menggelengkan kepalanya sedikit sebagai jawaban atas pertanyaan orang tua itu. Matanya semakin redup. Dalam hal tingkat kultivasi, kamu lebih tinggi dari dia. Dari segi fisik, kamu juga lebih unggul darinya. Namun, kamu telah kalah. Kamu tidak memiliki kekejamannya, momentumnya yang ganas dan putus asa. Terlalu berhati-hati dan ragu-ragu. Tapi dia, di sisi lain, mempertaruhkan nyawanya demi nyawamu. Setiap kali dia menyerang, dia membawa kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, kamu telah kalah. Kamu tidak memiliki pengalaman pertempuran sesungguhnya. Jika ini adalah sebuah medan perang, kamu pasti sudah mati. Meskipun bakatnya sangat tinggi dan basis budidayanya meningkat sangat cepat, dia tetaplah sekuntum bunga di rumah kaca. Dia tidak mengalami angin atau hujan. Sekarang setelah dia mengalami kemunduran, Hua Yun Long menguatkan hatinya dan dengan kejam mengkritiknya karena kekurangannya. Itu karena, dalam keadaan normal, dia tidak akan memperhatikannya dan tidak akan memperhatikannya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Setelah pengingatnya, mata Yun Ying mulai berkedip saat pemandangan sebelumnya terulang kembali di benaknya. Serangan ganas Feng Hao yang mirip dengan binatang buas menghantam jantungnya dengan keras, menyebabkan dia benar-benar terbangun dari kebodohannya. Saya mengerti, dekan. Dia mengangguk. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, matanya dipenuhi semangat. Pemahaman dan bakat seperti itu membuat Hua Yun Long mengangguk dalam hati. Ya, ini adalah cucu Yun Siong. Saat itu, kakekmu adalah seorang jenderal hebat yang membunuh tanpa mengedipkan mata di medan perang. Jika kamu, sebagai cucunya, bahkan tidak memiliki keberanian untuk membunuh, bukankah begitu? Aib bagi reputasi kakekmu. Ya, terima kasih atas ajaranmu, kakek dekan. Yun Ying berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada lelaki tua itu. Baiklah, duduklah dulu, masih ada yang ingin kubicarakan denganmu. Wajah Hua Yun Long berubah muram ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yun Ying sedikit mengernyitkan alisnya dan duduk ketika dia melihat ekspresi serius lelaki tua itu. Apakah kakekmu diracun? Hua Yun Long bertanya setelah ragu-ragu beberapa saat. Ya. Mata Yun Ying meredup lagi saat dia memikirkan hal ini. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi tak berdaya di depan orang luar. Ada seseorang yang bisa menyelamatkan kakekmu, tapi aku tidak tahu apakah kamu bersedia bertanya padanya. Hua Yun Long melihat ekspresi tak berdaya di wajahnya dan berkata dengan lembut. 154. Siapa? Segera, Yun Ying yang baru saja duduk, berdiri dengan suara swash. Wajah cantiknya menunjukkan warna merah tua karena kegembiraan. Dadanya naik turun saat dia memandang Hua Yun Long dengan agak tergesa-gesa. Sekarang kamu tahu bagaimana menjadi cemas. Hua Yun Long dengan cepat menegur. Kakek dekan, siapa itu? Yun Ying sangat cemas hingga dia hampir berlutut. Yun Xiong bukan hanya pilar kerajaan, dia juga pilar spiritual keluarga Yun. Apakah kamu yakin bersedia mengundangnya? Terlepas dari harganya. Hua Yun Long menyipitkan matanya. Permusuhan antara Feng Hao dan keluarga Yun berasal dari Yun Ying. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak menyimpan dendam, jelas dia tidak bisa menyelamatkan Yun Xiong. Seseorang tidak mungkin begitu murah hati. Oleh karena itu, hanya Yun Ying yang bisa menyelamatkan Yun Xiong. Hanya ketika dia benar-benar melepaskan dendamnya barulah dia bersedia membantu. Ya, saya bersedia membayar berapapun harganya. Yun Ying berseru tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia melihat lelaki tua itu menatapnya dengan ekspresi berat, hatinya bergetar. Sosok halus muncul di benaknya. Tubuhnya bergetar ketika dia bertanya, kakek dekan, orang itu adalah Feng Hao. Di bawah tatapannya, Hua Yun Long perlahan melontarkan dua kata. Itu dia. Itu sebenarnya dia. Mendengar nama ini, tubuh Yun Ying melunak dan dia terjatuh lagi. Matanya tidak bernyawa saat dia bergumam pelan. Selama pertarungan, dia sudah menduga bahwa pemuda ini pasti memiliki buku pengobatan yang levelnya lebih tinggi dari miliknya. Di atas itu, itu jelas merupakan buku pengobatan yang mendalam. Namun, dia tidak menyangka Feng Hao mampu mengeluarkan racun panas Yun Xiong. Tapi, bagaimana mungkin? Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu dengan bingung. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari keluarga kecil memiliki buku pengobatan yang setidaknya memiliki tingkat yang sangat tinggi? Dia tidak bisa mempercayainya. Huff, bagaimana tidak mungkin? Hua Yunlong mendengus. Kamu pernah melihat kakekmu Yun Tian, kan? Kakek Yun Tian. Yun Ying sedikit terkejut saat sosoknya menegang. Mungkinkah racun kakek Yun Tian disembuhkan oleh Feng Hao? Jadi, orang yang menindas orang lain sebenarnya adalah saya. Kata-kata Hua Yun Tian membangunkannya sepenuhnya. Dia menghubungkan titik-titik itu satu per satu. Semakin dia memikirkannya, wajahnya menjadi semakin sedih. Saya tidak menyangka bahwa orang yang akan menindas orang lain sebenarnya adalah saya. Saat itu, ketika dia mendengar ada orang seperti itu di keluarganya, dia juga sangat marah, tapi sekarang, dia menutup matanya tanpa daya saat air mata mengalir di pipinya. Apa dia benar-benar salah saat itu? Jadi, nak, hanya kamu yang bisa mengundangnya. Hati Hua Yunlong melembut saat melihat penampilan Yun Ying yang menyedihkan. Dia menghela nafas dalam hatinya, tapi masalah ini memang sesuatu yang hanya bisa diselesaikan oleh dia. Saya mengerti. Yun Ying menganggup dan menghilangkan kepahitan di wajahnya. Saat dia berdiri, dia terlihat sangat kaku, seperti boneka. Bahkan tidak ada jejak kehidupan di matanya. Kakek dekan, Yun Ying akan pamit. Nak, huh. Hua Yunlong menghela nafas saat melihat langkahnya yang tersandung. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Hua Yunlong juga tahu bahwa mengakui kekalahan merupakan pukulan besar bagi Yun Ying. Sekarang, dia harus secara pribadi memohon kepada orang yang dianggap remeh dan mengalahkannya. Ini memang sedikit kejam, tapi tidak ada cara lain. Yun Ying tidak tahu bagaimana dia kembali ke rumah. Melihat sekelilingnya, sepertinya mereka telah kehilangan kilaunya. Yun Xiong duduk di halaman dan memandang cakrawala. Wajahnya yang kemerahan juga menjadi sedikit lebih tipis. Jelas sekali, Raja Neraka yang masih hidup marah dengan sampah di keluarganya. Saat ini, dia tidak tega mempedulikan racun panas. Racun panas yang tidak lagi bisa ditekan merajalela di tubuhnya. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah lama pingsan. Iya. Dia memanggil dengan lembut ketika dia melihat Yun Ying masuk. Kakek. Yun Ying perlahan berjalan mendekat dan dengan paksa menggerakkan sudut mulutnya. N. Yun Xiong mengangguk, tetapi ketika dia melihat sepasang mata tak bernyawa itu, dia terkejut dan bertanya, Ying Er, ada apa? Tidak ada apa-apa. Yun Ying menggelengkan kepalanya, sudut mulutnya berubah menjadi senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Matanya juga menjadi sedikit merah. Nak, ada apa? Yun Xiong juga duduk dan meraih tangannya. Gelombang rasa dingin berlalu. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah drastis dan suaranya juga menjadi lebih keras. Apa yang telah terjadi? Nak, kenapa kamu terluka parah? Orang tua mana yang melakukan ini? Aku akan mencarinya. Kakek, jangan gelisah. Yun Ying menjadi cemas saat melihat wajah marah Yun Xiong. Marah hanya akan menyperburuk efek racun panas. Nak, katakan padaku, jangan takut, aku belum mati dan seseorang telah menindas keluarga ku. Raungan marah lelaki tua itu bergema dan bahkan separuh ibu kota bisa mendengarnya. Nak, minggir, aku akan mencari orang-orang tua bodoh itu untuk menyelesaikan masalah. Kakek, aku baik-baik saja. Yun Ying dengan cemas menarik lelaki tua itu dan memohon. Kalau begitu beritahu aku, bagaimana kamu bisa terluka? Yun Xiong masih memasang ekspresi marah. Cucu perempuannya ini sangat berharga baginya. Bisa juga dikatakan bahwa posisi Yun Ying di dalam hatinya bahkan lebih tinggi daripada posisi Yun Hu. Hanya seorang siswa yang menantangku dan aku kalah. Ekspresi Yun Ying dengan cepat meredup saat dia berbicara. Matanya berkedip dan dia terlihat sangat menyedihkan. Mahasiswa Yun Xiong melotot dan berteriak dengan marah. Nak, meskipun kamu ingin mencari alasan, kamu harus mencari alasan yang lebih baik. Seorang siswa, lelucon macam apa ini? Siswa mana yang bisa menandingi roh bela diri sepertimu? Aku kupikir pasti orang-orang tua itu yang menindasmu. Jangan khawatir, kakek belum tua. Aku masih bisa mengalahkan bocah tua. Kakek, itu benar-benar seorang murid. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada adik Hu. Yun Ying juga cemas. Dia sangat akrab dengan sifat lelaki tua itu. Jika dia benar-benar lari ke akademi, dia pasti akan menimbulkan keributan besar. Kakek, itu benar-benar siswa pelataran dalam. Yun Hu juga berjalan ke halaman ketika dia mendengar suara itu. Ia pun merasa sedikit sedih saat melihat wajah marah kakeknya dan wajah menyedihkan adiknya. Bukan karena Yun Ying terlalu lemah, tapi lawannya terlalu kuat dan terlalu kejam. Ini. Yun Xiong tercengang. Dia melirik mereka berdua dan kemarahan di hatinya perlahan merda. Yang menggantikannya adalah wajah keheranan. Dia sangat jelas tentang kekuatan Yun Ying. Dia tidak bisa menerima kalau dia dikalahkan oleh seorang siswa dan bahkan menderita luka yang begitu parah. Kenapa aku belum pernah mendengar orang jenius seperti itu? Dia memandang mereka berdua dengan curiga. Kakek, orang itu pendatang baru tahun ini. Yun Hu juga merasa getir saat berbicara. Kedua bersaudara itu dipuji sebagai jenius, namun mereka dikalahkan oleh orang yang sama. Terlebih lagi, orang itu baru berusia 15 tahun. 155 Pendatang baru Mata Yun Xiong hampir keluar dari rongganya. Jelas sekali betapa terkejutnya dia. Pendatang baru berarti orang ini belum genap 20 tahun. Seseorang yang belum genap 20 tahun mampu mengalahkan Yun Ying. Menurutnya, hal ini terlalu tidak masuk akal. Iya, pendatang baru. Namanya Feng Hao. Yun Ying menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya tegas saat dia perlahan berlutut. Nak, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu buru-buru membantunya berdiri, tapi dia bersikeras untuk berlutut. Kakek, Ying'er punya permintaan. Berdiri dan katakan, kakek akan menyetujui apapun. Yun Xiong panik. Ini pertama kalinya dia melihat cucunya begitu tidak berdaya. Kepercayaan diri dan harga dirinya yang sebelumnya sepertinya telah hilang. Kakek, Ying'er berharap kamu dapat menyebarkan hasil tantangan antara Ying'er dan Feng Hao ke seluruh negeri. Beritahu setiap warga negara bahwa Yun Ying kalah dari Feng Hao. Yun Ying menunduk dan mengucapkan kata demi kata. tubuhnya sedikit gemetar saat air mata mengalir di pipinya. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Dia bisa mengabaikan segalanya demi kakeknya. Ying'er, kenapa kamu melakukan ini? Bukankah itu hanya sebuah tantangan? Mengapa Anda ingin mengumumkannya ke seluruh negeri? Mendengar ini, Yun Xiong tertegun sejenak sebelum bertanya. Adapun Yun Hu, dia samar-samar memahami sesuatu. Janji tiga tahun itu, kebencian di mata pemuda itu, dan memikirkan tentang Wan Sin, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Kakek, setujui saja permintaan Ying'er. Jika tidak, Ying'er akan berlutut selamanya. Kamu main-main. Yun Xiong dengan marah menegur dengan mata melebar. Tua, setujui saja permintaannya. Mendengar raungan marah Yun Xiong, Hua Yun Tian pun bergegas mendekat. Begitu dia memasuki halaman, dia melihat Yun Ying berlutut di tanah. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Lama, ini urusan pribadi keluarga ku. Jangan ikut campur. Mendengar nasihatnya, Yun Xiong tidak hanya tidak setuju, dia menjadi semakin marah. Sinar energi bela diri kuning keluar dari tubuhnya dan menyapu sekeliling. Tanah retak dan bunga-bunga di sekitarnya hancur. Kamu orang tua. Melihat tampangnya yang mematikan, Hua Yun Tian juga sedang tidak dalam mood yang baik. Biarku beritahu, ini bukan masalah pribadimu. Gadis kecil, jangan mohon pada banteng barbar ini. Masalah ini, kakek Yun Tianmu akan menyelesaikannya untukmu. Dia secara alami tahu tujuan Yun Ying melakukan ini. Tentu saja, dia sama sekali tidak bisa membiarkan Yun Xiong mengetahui kebenarannya. Kalau tidak, bahkan jika Feng Hao bersedia menyelamatkannya, dia mungkin tidak mau. Orang tua, beraninya kamu. Saat Yun Xiong melambaikan tangannya, seberkas cahaya kuning menghantam Hua Yun Tian. Dalam kemarahannya, dia tidak menahan diri sama sekali. Bang! Cahaya putih yang cepat dan ganas meledak dan langsung menghancurkan cahaya kuning itu menjadi beberapa bagian. Angin kencang menyapu, dan tumbuhan di sekitarnya runtuh. Kakek, tolong berhenti berkelahi. Ketika Yun Ying melihat ini, dia buru-buru berdiri. Tapi ketika dia mendekati Yun Xiong, dia didorong oleh lampu kuning. Dia terjatuh jauh dan mengeluarkan setegup darah. Ya, eh, saudari, yang tua dan yang muda bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, Hua Yun Tian hanya bisa menghela nafas lagi. Dia menarik kembali auranya dan perlahan berjalan mendekat. Ying Er, kamu baik-baik saja. Melihat cucunya dengan mata merah dan darah di sudut mulutnya, bahkan suara marsal berdarah besi seperti Yun Xiong pun bergetar. Ini adalah cinta keluarga. Kakek, Ying Er baik-baik saja, uhuk-uhuk. Setelah mengucapkan dua kalimat, Yun Ying mulai terbatuk-batuk. Darah mewarnai gaunnya menjadi merah. Dia mencengkeram lengan lelaki tua itu erat-erat, matanya masih dipenuhi permohonan. Kakek, mohon setujui Ying Er, uhuk-uhuk. Ying Er, jangan katakan lagi. Melihatnya terus-menerus batuk darah, Yun Xiong pun panik. Dia menoleh dan berteriak pada Yun Hu. Cepat cari apoteker, tunggu apa lagi? Ya-ya. Yun Hu berdiri dan buru-buru berlari keluar. Hua Yun Tian memperhatikan dari samping tanpa berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk sedikit pada Yun Ying. Kakek, Yun Ying sudah terluka parah. Sekarang dia dihantam oleh leluhur bela diri, dia seperti anak panah di akhir penerbangannya. Dia hanya pingsan karena dia tahu kemungkinan Yun Xiong menyetujui permintaannya akan lebih tinggi. Melihat kekeras kepalaan di matanya, hati Yun Xiong akhirnya melunak. Dia menghela nafas. Baiklah, nak, kakek akan menyetujui permintaanmu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yun Ying melakukan hal yang mempermalukan diri sendiri, dia hanya bisa menyetujuinya saat ini. Mendengar jawaban tegas, Yun Ying menjadi santai dan pingsan di pelukan lelaki tua itu. Nak, kenapa kamu harus melakukan ini? Melihat wajah pucat itu, hati Yun Xiong bergetar. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka darah di sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan sakit hati. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika dia menoleh, wajah Yun Xiong berubah serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak bodoh. Dia samar-samar menebaknya, tapi dia tidak berani mempercayainya. Tidak ada yang lain. Orang tua, kamu tahu betul emosiku. Sebelum Hua Yun Tian selesai berbicara, dia disela dengan suara yang dalam. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Orang itu adalah yinger. Mendengar pertanyaan itu, hati Yun Xiong berdebar kencang. Inilah yang paling tidak ingin dia lihat. Ini. Melihat ekspresi serius Yun Xiong, Hua Yun Tian menghela nafas dan sedikit mengangguk. Tapi, Pak tua, masalah ini jelas tidak seperti yang kamu pikirkan. Gadis itu sebenarnya tidak melakukan apapun. Saya mengerti. Yun Xiong mengangguk. Setelah mendapat konfirmasi, sepertinya dia sudah bertambah tua. Dia menggendong Yun Ying dan berkata dengan suara rendah. Kamu bisa menangani masalah ini. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju aula. Melihat punggung suram teman lamanya, Hua Yun Tian menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju istana. Sehari kemudian, sebuah berita menyebar di ibu kota. Beberapa hari kemudian, penyakit itu menyebar ke seluruh kota besar dan kecil di negeri kabut barat. Keluarga Yun, Yun Ying, seniman bela diri alam roh bela diri dengan atribut S, dikalahkan oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun bernama Feng Hao. Seketika, seluruh negeri gempar karena berita ini. Ketika semua orang mendengarnya, reaksi pertama mereka pada dasarnya adalah, tidak mungkin. Namun, saat berita ini menyebar, keluarga Yun tidak membantahnya. Dengan kata lain, keluarga Yun diam-diam setuju. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun mengalahkan atribut S, Marsial Spirit. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan menyelidiki siapa Feng Hao ini. Tak lama kemudian, sebuah berita menyebar dari kota Yulan. Sumpah 3 tahun. Dia adalah seorang anak berusia 12 tahun yang biasa-biasa saja yang hanya seorang murid bela diri kelas 3. 3 tahun lalu, dia dipermalukan dan membuat sumpah konyol. Dalam 3 tahun, dia beralih dari murid bela diri menjadi grandmaster bela diri, memenuhi sumpahnya. Seketika, seorang anak laki-laki yang sombong dan pantang menyerah muncul di hadapan semua orang. 156. Kota Yulan adalah kota kecil yang terpencil. Beberapa hari yang lalu, keadaan masih sangat damai. Karena penambahan ribuan orang dari wilayah 100 bajak laut, Klan Feng telah memperoleh banyak kekuatan. Dapat dikatakan bahwa di kota Yulan, Klan Feng lah yang mengambil keputusan akhir. Adapun Klan Wan, mereka tetap diam. Pada hari ini, semua orang berkumpul di kediaman Feng. Hari ini adalah hari di mana Feng Hao akan menantang Yun Ying. Meskipun mereka tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka semua sangat gugup. Bagaimanapun, Yun Ying sudah menjadi martial grandmaster 3 tahun lalu. Dengan atribut S-nya, sangat mungkin baginya untuk menjadi jiwa bela diri dalam 3 tahun. Meskipun Feng Hao telah menunjukkan bakat luar biasa 2 tahun lalu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia akan mampu mengalahkan Yun Ying 3 tahun kemudian. Waktu berlalu dalam suasana tegang. Pada hari kedua, sebuah berita sampai ke kota Yulan dan menyebabkan keributan besar. Jenius keluarga Feng, Feng Hao, telah menerobos kerana martial grandmaster pada usia 15 tahun. Di bawah kesaksian para siswa, guru, tetua, dan dekan akademi Feng Yue, dia mengalahkan Yun Ying, yang sudah menjadi jiwa bela diri, dan memenuhi janji yang dia buat bertahun-tahun yang lalu. Haha. Setelah mendengar berita ini, tawar yang Feng Chen menyebar ke seluruh kediaman Feng dan bergema di langit kota Yulan untuk waktu yang lama. Kerja bagus. Mata Feng Chen sedikit merah, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Di sampingnya, Kiong Su menangis bahagia. Dia terus menyeka air matanya, dan matanya dipenuhi dengan kepuasan yang mendalam. Orang yang paling bahagia tentu saja adalah orang tuanya ketika putra mereka telah terkenal. Feng Lai dan keempat tetua saling memandang, lalu berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke arah Feng Chen sambil berseru, kepala keluarga. Apa yang kalian semua lakukan? Feng Chen terkejut, dan dia segera maju untuk membantu Feng Lai berdiri. Cepat, bangun. Saudara Chen, kamu telah menderita selama tiga tahun terakhir. Hari ini, Feng Hao telah memenuhi janjinya. Sekarang, kamu tidak bisa lagi menolak. Feng Lai berkata dengan ekspresi tulus. Dalam tiga tahun ini, meskipun Feng Chen bukan ketua klan, semua urusan klan Feng, besar atau kecil, masih ditangani olehnya. Beberapa tetua, termasuk Feng Lai, telah beberapa kali memintanya untuk mengambil posisi tersebut, namun dia selalu menggunakan masalah Feng Hao sebagai alasan. Ini. Feng Chen terkejut. Dia tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Jadi dia menghela nafas dan berkata, semuanya, tolong bangkit. Saat tatapannya menyapu wajah kelompok anggota inti klan Feng ini, ekspresi Feng Chen juga menjadi serius. Kabut selama bertahun-tahun telah hilang seluruhnya. Karena semua orang menganggapku tinggi, Feng Chen, maka aku akan menerima posisi kepala keluarga. Terima kasih, Patriarch. Semua orang membungkuk lagi. Haha. Semburan tawar yang terdengar. Wajah Ouyang Peng penuh kegembiraan saat dia melangkah masuk. Dia menangkupkan tangannya dari jauh dan berkata, Saudara Chen, Selamat. He he, kakak Peng, kamu terlalu baik. Feng Chen juga tersenyum dan memberi isyarat agar dia duduk. Klan Feng juga duduk, masing-masing dengan ekspresi gembira. Feng Hao sudah memiliki masa depan yang cerah. Dengan adanya dia, mengapa klan Feng tidak bangkit lagi? Setelah kejadian ini, semua orang mengerti bahwa kota Yulan ini tidak dapat lagi menampung klan Feng. Saudara Chen, putramu memang jenius. Dia menjadi ahli agung bela diri pada usia 15 tahun. Bahkan di ibu kota, dia hanya biasa-biasa saja. Begitu dia duduk, Ouyang Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Anda terlalu baik. Meskipun dia mengatakan ini, senyum di wajah Feng Chen semakin lebar, dan matanya menyipit. Saudara Chen, kamu tidak perlu rendah hati. Kali ini, saya datang karena markas besar pavilion memberi saya perintah untuk segera pergi ke ibu kota. Mungkin, ini juga merupakan berkah bagi putra Anda. Saat dia berbicara, Ouyang Peng juga sangat tulus dan tulus. Pasti ada alasan mengapa markas ibu kota memberikan perintah dan perhatian seperti itu pada karakter kecil seperti dia. Adapun Ouyang Peng, dia memikirkan Feng Hao. Pemuda ini yang mungkin adalah seorang alkemis tingkat mendalam tingkat tinggi, hanya dia yang bisa memiliki pengaruh seperti itu. Oh, kalau begitu, pertama-tama saya akan memberi selamat kepada Saudara Peng. Saat dia berbicara, Feng Chen juga menangkupkan tangannya ke arahnya. Keduanya berbasa-basi sebelum Ouyang Peng berdiri. Karena itu masalahnya, aku akan pergi dulu. Saudara Chen, ku harap kita bersaudara segera bertemu di ibu kota. Tanpa ragu, dengan seorang jenius seperti Feng Hao di klan Feng, hanya masalah waktu sebelum mereka memasuki ibu kota. Haha, terima kasih banyak atas kata-kata baik Saudara Peng. Orang selalu berusaha untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Apa yang diharapkan Feng Chen adalah membawa kejayaan bagi klan Feng dan memasuki ibu kota. Ini pasti akan membantu klan Feng di masa depan. Melapor ke Patriarch. Saat mereka berdua berbicara, seorang penjaga klan Feng bergegas Kaola dengan panik. Apa yang membuat panik? Wajah Feng Chen berubah serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Penjaga itu hanya tertegun sejenak, tapi dia dengan cepat bereaksi, Patriarch, Jenderal yang ditempatkan di kota telah datang berkunjung. Dia ada di pintu masuk, meminta audiensi. Haha, Saudara Chen, saya khawatir kali ini, kita harus memasuki ibu kota bersama-sama. Mendengar ini, Ouyang Peng membuka mulutnya dan tertawa. Ayo pergi. Feng Chen juga sedikit bersemangat saat dia memimpin sekelompok orang dari klan Feng menuju pintu masuk dengan cara yang megah. Pada saat ini, pintu masuk kediaman Feng juga sangat ramai. Semua kekuatan di kota Yulan, dan bahkan setiap rakyat jelata, tahu tentang tindakan tuan muda klan Feng yang biasa-biasa saja. Dulu mereka mengira itu hanya lelucon, tapi sekarang, itu menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin mereka tidak emosional? Dan sekarang, semua tentara yang ditempatkan di kota Yulan untuk menjaga terhadap binatang ajaib berdiri dengan tertib di pintu masuk kediaman Feng. Semua orang tahu bahwa klan Feng akan melambung tinggi. Melihat Feng Chen keluar, Jendral Lapis Bajak Mas Rilem Marsial Spirit, yang berdiri di paling depan, berjalan ke depan. Patriark Feng. Wajah Jendral Lapis Bajak Mas itu penuh dengan kesopanan saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Jendral ini datang untuk memberitahu Patriark Feng di bawah perintah Kaisar. Jendral, tolong bicara. Menekan kegembiraan di hatinya, Feng Chen berkata dengan suara yang jelas. Atas kehendak surga. Jendral Lapis Bajak Mas mengeluarkan kain sutra kuning dan membacanya dengan keras. Secara umum, itu berarti klan Feng memiliki kejeniusan seperti Feng Hao, sehingga Patriark Klan Feng secara langsung dianugerahi gelar markis, yang dapat diwariskan. Ketika para pengamat mendengar bahwa klan Feng secara langsung dianugerahi gelar markis, mereka semua terkejut dan berteriak kaget. Mata mereka juga merah karena iri. Markis, ini adalah yang kedua setelah bangsawan keluarga kerajaan. Patriark Feng, selamat. Kami di sini untuk melindungi klan Feng saat mereka memasuki ibu kota. Di bawah tatapan tercengang orang-orang klan Feng, Jendral Lapis Bajak Mas menyerahkan dekret kekaisaran kepada Feng Chen. Terima kasih, Jendral. Meskipun dia sudah memperkirakan untuk memasuki ibu kota, Feng Chen tidak menyangka bahwa klan Feng akan langsung dianugerahi gelar markis. Untuk sesaat, dia juga sangat bersemangat. Setelah berbasa-basi, klan Feng juga mulai berkemas. Ribuan orang mendekati ibu kota. Sepanjang jalan, kekuatan dari berbagai kota mengetahui hal ini dan semuanya berusaha menjilat mereka. Untuk sesaat, reputasi klan Feng tak tertandingi di negeri silan. 157. Itu masih merupakan rumah terpencil. Dalam radius 10 mil, bahkan tidak terdengar suara serangga. Suasananya sangat sunyi, seolah-olah itu adalah tempat berkumpulnya setan. Aduh! Sosok hitam pekat muncul dari jauh. Melihat budidayanya, dia setidaknya adalah seorang Grandmaster Beladiri. Pengawal kegelapan meminta bertemu dengan tetua. Bayangan hitam memasuki manor dan berlutut di luar ruangan. Masuk! Suara suram keluar dari ruangan. Suara ini membuat tubuh bayangan hitam itu sedikit bergetar. Dia segera bangkit, membuka pintu dan masuk. Apa masalahnya? Wajah lelaki tua itu keriput dan matanya dipenuhi cahaya tenang. Seluruh tubuhnya diselimutiki hitam dan dia mengutak atik racun di tangannya. Bau amis memenuhi seluruh ruangan. Setelah melihat sosok hitam masuk, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia langsung bertanya. Tetua, ada pesan dari ibu kota. Bayangan hitam itu ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengatakannya dengan gigi terkatuk. Oh! Orang tua itu mengangkat kepalanya dan membuang racun di tangannya. Dia bertanya, apakah hal lama yang Yun Siong juga tidak mau serahkan? Iya. Bayangan hitam itu mengangguk. Itu tidak mengherankan. Aku sudah menduganya. Seorang marshal yang keras kepala tidak akan menyerah begitu saja. Sekarang dia diracuni, tidak masalah apakah dia menyerah atau tidak. Segera, negeri kabut barat akan lenyap. Orang tua itu mengulurkan telapak tangannya yang kering. Gas hitam mengelilingi ujung jarinya. Dia membawanya ke hidungnya dan menghirupnya. Dia memasang ekspresi senang. Apakah ada hal lain? Melihat bayangan hitam itu belum hilang, lelaki tua itu bertanya dengan heran. Tetua, menurut berita terpercaya, pangeran Hua Yun Tian dari negeri kabut barat telah kembali ke ibu kota. Berbicara tentang ini, bayangan hitam tidak bisa membantu tetapi mengecilkan tubuhnya dan menatap lelaki tua yang terkejut itu dengan ketakutan. Karena perhatiannya teralihkan, meja eksperimen di depannya langsung terkorosi oleh gas hitam di telapak tangannya. Itu berubah menjadi busa hitam dan tersebar di tanah. Bukankah benda tua itu sudah diracuni selama lebih dari 10 tahun? Dia belum mati. Setelah tertegun beberapa saat, lelaki tua itu menyipitkan matanya. Cahaya redup berkedip di matanya. Ya, ya, seseorang melihatnya masuk dan keluar dari istana dan kediaman Marsikal. Terlebih lagi, dia tidak lagi menunjukkan tanda-tanda keracunan. Kekuatannya juga telah pulih. Bayangan hitam itu berbicara sebentar-sebentar, dan pada akhirnya, dia langsung berlutut di tanah. Ini tidak mungkin. Dengan suara mendesing, lelaki tua itu berdiri. Kabut hitam masih melekat di sekelilingnya, dan semua meja serta kursi di sekitarnya terkorosi. Itu adalah racun pembakaran hati yang khusus dari orang suci. Tak seorang pun dapat menyembuhkannya. Bahkan apoteker pangkat bumi dan pangkat surga pun tidak dapat mengusir racun pembakar jantung. Lelaki tua itu berulang kali menggelengkan kepalanya, kepanikan muncul di matanya. Setelah sekian lama, dia akhirnya menenangkan keterkejutan di hatinya. Racun benda tua itu telah dinetralkan, yang juga berarti racun Yun Siong seharusnya sudah dikeluarkan juga. Kalau begitu, semua usaha kita sia-sia. Setelah lebih dari 10 tahun, kita hanya berhasil menguasai 3 kota. Setiap kali kita berkumpul, cabang West Mist selalu berada di bawah. Kita belum membuat kemajuan apapun dalam beberapa tahun terakhir. Sungguh sekelompok orang yang tidak berguna. Saat dia berbicara, mata lelaki tua itu terbakar api hitam. Dia tampak seperti iblis saat dia mengulurkan tangannya dan meraih leher bayangan hitam itu. Dia mengangkatnya dan kabut hitam menyebar dari telapak tangannya menuju bayangan hitam. Ah, pena tua, lepaskan aku. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Melihat kabut hitam mendekat, bayangan hitam itu berteriak panik. Saya punya berita tentang orang yang mendetoksifikasi racun itu. Oh, bicaralah. Mendengar ini, kabut hitam berhenti bergerak. Api hitam di matanya menghilang saat lelaki tua itu bertanya dengan dingin. Seseorang melihat seorang pemuda mengenakan seragam akademi bulan angin. Dia keluar masuk istana Raja Yuntian beberapa kali. Terlebih lagi, Raja Yuntian dan pengurus rumah tangganya sangat sopan padanya. Seseorang juga melihat pemuda itu berjalan bersama asosiasi apotekar. Ketua persekutuan, Kuang Yee, berbicara dan tertawa. Jadi, bawahan ini mencurigai bahwa orang yang mendetoksifikasi racun itu adalah pemuda itu. Menahan kata-katanya, bayangan hitam itu berkata banyak. Ini adalah informasi yang dia butuhkan untuk menyelamatkan hidupnya. Benar saja, setelah lelaki tua itu mendengar ini, dia menurunkannya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Mata lelaki tua itu berkedip beberapa kali sebelum dia bertanya lagi. Semua yang dikatakan bawahan ini benar. Jika ada setengah kata palsu pun, bawahan ini rela menderita 10 ribu racun untuk merusak hatinya. Bayangan hitam itu mengangkat tangannya dan bersumpah. Seorang pemuda, dia bisa mendetoksifikasi racun gadis suci. Orang tua itu masih tidak percaya. Dia pernah mendengar bahwa perawan suci pernah berkata bahwa racun jantung terbakar ini bukanlah sesuatu yang dapat didetoksifikasi oleh apoteker biasa. Bahkan apoteker tingkat bumi atau surga tidak akan mampu mendetoksifikasi racun jika mereka tidak memiliki obat penawar yang sesuai. Namun, racun aneh tersebut didetoksifikasi oleh seorang pemuda dari negara kecil West Miss. Jika ini disebarkan kembali ke sekte tersebut, tidak ada yang akan mempercayainya. Tetua, bawahan ini juga mendengar rumor tentang pemuda itu, tapi belum bisa dikonfirmasi. Melihat lelaki tua itu tidak mempercayainya, bayangan hitam itu hanya bisa berbicara lagi. Belum dikonfirmasi. Orang tua itu mengerutkan kening dan memandang bayangan hitam itu dengan berbahaya. Setelah sekian lama, dia berkata, Bayangan hitam itu menganggup dengan cepat dan berkata, Beberapa waktu yang lalu, pemilik lama rumah lelang akot, Ouyang Yuan, jatuh sakit. Saya mendengar bahwa itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia seharusnya mati karena jantungnya terkoyak, tetapi dia selamat. Jadi, bawahan ini curiga bahwa orang yang menyembuhkan Ouyang Yuan adalah pemuda itu. Jika tidak, dengan temperamen Kuang Yi, dia tidak akan begitu dekat dengan pemuda itu. Penyakit yang menyayat hati. Lelaki tua itu gemetar ketika mendengar tentang penyakitnya. Jejak ketakutan melintas di matanya yang dalam. Kemudian, tubuhnya gemetar dan dia bertanya dengan heran, Maksudmu pemuda itu menyembuhkan penyakit yang merobek hati? Itu benar. Bayangan hitam itu menganggup dengan berat. Bagaimana mungkin, tidak ada seorang pun di benua ini yang dapat menyembuhkan penyakit yang merobek hati? Itu salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bagaimana seorang remaja bisa menyembuhkannya? Itu tidak mungkin. Orang tua itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jelas sekali, dia tidak percaya. Untuk bisa mengeluarkan racun yang dibuat khusus oleh orang suci dari sekte iblis bayangan gelap dan menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, itu hanyalah sebuah fantasi. Elder, pemuda itu saat ini sangat terkenal di Westminster Nation. Rumor mengatakan bahwa dia mengalahkan Yun Ying, yang sudah menjadi Marsial Spirit dari klan Yun, dengan kekuatan seorang Marsial Grandmaster. Bayangan hitam itu berkata lagi. Yun Ying. Yun Ying dengan atribut S itu. Orang tua itu tertegun dan bertanya. Atribut S adalah atribut langka yang berdiri di atas semua atribut lainnya. Oleh karena itu, mereka memberikan perhatian ekstra pada Yun Ying. Benar, itu Yun Ying. Sosok bayangan itu menganggup dan menjelaskan semuanya sekali lagi. Seorang Marsial Grandmaster berusia 15 tahun. Dia benar-benar mengalahkan Yun Ying dengan kekuatan seorang Marsial Grandmaster. Orang tua itu tampak bersemangat kembali. Dia menginjak-injak ruangan dan hanya berhenti setelah waktu yang lama. Dia mengulurkan tangannya dan potongan kristal bela diri jatuh dari lengan bajunya. Totalnya ada lima buah. Kamu melakukannya dengan baik, terus perhatikan Feng Hao itu. Segera lapor padaku jika ada sesuatu, mengerti. Dipahami. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi dia juga mendapatkan kristal bela diri. Bayangan hitam itu sangat terkejut. Dia mengambil kristal bela diri di tanah dan dengan cepat mundur. 158 Di tempat yang bagaikan surga, bunga-bunga bermekaran dan kupu-kupu berwarna-warni menari. Seorang gadis muda sedang memetik bunga dan tanaman di ladang. Gadis muda itu berusia sekitar 16 tahun. Kulitnya lembut dan wajahnya seperti batu biok yang hangat. Sepasang mata hitamnya seperti air musim gugur, dan sepertinya selalu mengandung sedikit senyuman. Wajah ovalnya yang indah dan bergerak menampakkan sedikit pesona. Sosoknya penuh dan anggun, dan matanya berbinar. Dia memancarkan pesona menggoda yang bisa mencuri jiwa seseorang, dan dia secara alami menawan. Dia mengenakan gaun sutra biru muda yang berayun lembut saat dia berjalan, menggambarkan lekuk tubuh yang anggun dan mempesona. Benar-benar gabungan dari seribu jenis pesona dan sepuluh ribu jenis perasaan asmara dalam satu tubuh. Sungguh keindahan yang tiada taranya. Orang suci. Seorang wanita berpakaian hitam muncul di samping gadis muda itu dalam sekejap dan memanggil dengan hormat. Panggilannya menyebabkan tangan gadis muda itu berhenti sejenak. Dia segera menarik tangannya dan menegakkan punggungnya. Wajahnya yang menawan menunjukkan sedikit rasa dingin, dan suara centil dan dingin keluar dari mulutnya. Apa masalahnya? Para tetua telah mengundangmu. Mereka bilang ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan orang suci. Mendengar suara ini, wanita berbaju hitam itu gemetar dan berkata dengan suara gemetar. Iya, suruh mereka menunggu. Setelah mengatakan itu, gadis muda itu membungkuk dan dengan hati-hati memetik bunga dan tanaman. Iya, aku akan pergi. Wanita berbaju hitam itu sepertinya mengetahui sifat gadis muda itu. Dia memanggil dengan hormat dan terbang menjauh. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Tampaknya budidayanya tidak biasa. Ini adalah istana yang sangat besar. Seolah-olah seekor binatang buas kuno bercokol di sana. Di dalam istana, cuaca cerah seperti siang hari. Dan sumber cahayanya adalah kristal bela diri cemerlang yang tertanam di dinding. Menggunakan kristal bela diri untuk menerangi tempat itu sangatlah mewah. Bisa juga dikatakan bahwa tidak ada tempat untuk menggunakan kristal bela diri. Di aula utama, ada kursi yang mempesona. Di kursi ini, ada cahaya yang cemerlang, dan kristal bela diri bergerak. Yang membuat hati orang gemetar adalah potret di kursi tersebut. Ada dua tanduk di dahi, dan sepasang mata seperti mata banteng. Namun, mereka berkedip dengan lampu merah setan. Lubang hidungnya besar, dan tarinya yang panjang terlihat. Di bawah cahaya kristal bela diri, mereka memantulkan cahaya dingin. Bagaimana manusia ini? Itu jelas-jelas adalah kepala iblis. Ada lebih dari selusin tetua berjubah hitam berdiri di aula besar. Mereka dibagi menjadi dua baris. Di jubah hitam mereka, ada nyala api merah yang hampir seperti setan. Saat ini, tidak ada yang berbicara. Aula itu sunyi senyap. Setelah sekian lama, sosok anggun perlahan masuk dari luar aula. Dia berjalan lurus ke bawah tangga di depan kursi sebelum berhenti. Dia berbalik dan berdiri di sana dengan punggung tegak. Salam, gadis suci. Selusin lelaki tua itu membungkuk dan berteriak dengan penuh hormat. Apa itu? Katakan. Suaranya yang menggoda sangat dingin, membuat semua orang merasa seolah-olah berada di atas es dan api. Bahkan orang-orang tua, yang sudah terbiasa dengan hal itu, mau tak mau gemetar sedikit. Orang suci. Seorang lelaki tua berjalan keluar, menangkupkan tangannya, dan berkata, ini berita dari kerajaan emas yang menyesal. Menyesali kerajaan emas. Gadis muda itu mengerutkan kening. Jelas sekali dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dia sedikit tidak sabar, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius lelaki tua itu, dia bertanya lagi, berita apa? Racun jantung terbakar khusus milik orang suci telah dihilangkan. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Hmm. Gadis muda itu sedikit terkejut. Kemudian, sedikit ketidakpercayaan muncul di wajahnya yang menggoda. Bibir merah mudanya terbuka sedikit. Bagaimana ini mungkin? Saintes, menurut laporan, dua orang yang diracuni oleh racun jantung terbakar telah pulih. Saat dia berbicara, ada sedikit emosi di mata lelaki tua itu. Begitu lelaki tua itu mengatakan ini, selusin lelaki tua itu saling berbisik. Semua orang tampak sangat terkejut dan terkejut. Semuanya menggelengkan kepala karena tidak percaya. Racun yang membakar hati adalah racun yang diturunkan oleh orang suci di setiap generasi. Meskipun itu bukan racun tingkat tinggi, itu adalah racun khusus. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dengan level seorang apoteker. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh semua orang yang hadir. Selain itu, mereka telah menggunakan racun yang membakar hati ini untuk mengendalikan banyak ahli. Namun, jika berita bahwa racun jantung terbakar dapat dihilangkan tersebar, maka mereka pasti akan diserang dan dibalas oleh para ahli tersebut. Saat itu, kerugiannya tidak sedikit. Dapat dikatakan bahwa upaya ratusan tahun akan hancur dalam sehari. Kerugian seperti itu bukanlah sesuatu yang mampu mereka tanggung. Apakah ini benar? Wajah gadis muda yang menggoda itu berubah serius saat dia bertanya dengan dingin. Orang tua ini bisa menjaminnya dengan kepalanya. Kata lelaki tua itu dengan tegas. Untuk apa aku membutuhkan kepalamu? Gadis muda itu mendengus. Siapa yang mengeluarkan racun itu? Menurut laporan, itu adalah seorang anak laki-laki berumur 15 tahun. Saat dia mengatakan ini, wajah lelaki tua itu tidak bisa menahan gemetar. Remaja ini sebenarnya telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak monster tua. Apa? Ini hanyalah sebuah keajaiban di antara keajaiban. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang remaja berusia 15 tahun bisa melakukan hal itu. Apa? Baik itu lelaki tua atau gadis muda lainnya, wajah mereka semua terlihat kosong. Racun khusus yang dibuat oleh saintes generasi sebelumnya dengan segala upaya sebenarnya dihilangkan oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Upaya ratusan tahun telah hancur di tangan pemuda ini. Terlalu menakutkan membiarkan pemuda seperti itu hidup-hidup. Cabang metal HZ seharusnya menghilangkan akar masalah ini. Seorang lelaki tua berkata dengan nada membunuh. Itu benar. Kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Kalau tidak, akan buruk jika orang-orang itu mengetahuinya. Para lelaki tua lainnya mengangguk setuju. Apakah pemuda itu melakukan hal lain? Melihat lelaki tua itu tidak berbicara, gadis muda itu menatap lurus ke arahnya dan bertanya dengan dingin. Tidak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang kalian lakukan? Jika Anda bahkan tidak bisa merawat anak laki-laki berusia 15 tahun dari dinasti, apakah Anda akan mengirimkan grup asura? Tidak hanya gadis muda itu yang terkejut, lelaki tua lainnya juga menegurnya dengan marah. Mengapa demikian? Gadis muda itu menyipitkan matanya dan bertanya. Sain tes, semuanya, kita tidak bisa membunuh pemuda itu. Lelaki tua itu menegakkan punggungnya dan menangkupkan tangannya ke arah lelaki muda itu dan lelaki tua lainnya sambil berbicara dengan keras. Pemuda itu bisa menyembuhkan penyakit yang menyedihkan hati. Kata-kata lelaki tua itu langsung membungkam Ola. Kali ini, mereka semua ketakutan. Penyakit yang menyayat hati adalah salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan di benua langit bela diri. Terlebih lagi, betapapun kuatnya seorang ahli, begitu mereka mencapai usia tua, setidaknya ada 50% kemungkinan mereka akan tertular penyakit tersebut. Begitu mereka terjangkit penyakit yang memotong jantung, betapapun kuatnya mereka, hati mereka akan hancur dan mereka akan mati. Ini. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang pembunuhan pemuda itu, karena banyak di antara mereka yang meninggal secara tidak adil karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini. Apalagi jika pemuda itu bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan ini, siapa yang bisa memastikan bahwa ia tidak bisa menyembuhkan penyakit lain yang tidak bisa disembuhkan. Semua orang takut mati, terlebih lagi bagi orang-orang seperti mereka yang memiliki kekuatan tertinggi. 159. Aula menjadi sunyi. Orang-orang tua berjubah hitam saling memandang, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Mampu menyembuhkan racun pembakar jantung dan menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan membuat mereka sangat berkonflik. Mereka tidak bisa membunuhnya, tapi mereka juga tidak bisa membunuhnya. Jika dia hanya seorang ahli pengobatan biasa, mereka bisa membunuhnya. Namun, jika mereka membunuh seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ensiklopedia kedokteran di tubuhnya juga akan hancur. Itu sama saja dengan memotong jalur kelangsungan hidup mereka sendiri. Tetua, apakah kamu punya ide bagus? Gadis menawan itu sedikit mengerutkan alisnya, dan suara dinginnya perlahan keluar. Saintes, menurutku kita sebaiknya tidak membunuh pemuda ini. Seorang lelaki tua keluar dan berkata, Dia yang tertua di sini, jadi tidak diragukan lagi dialah orang yang paling takut mati. Jika kami tidak membunuhnya, bisakah kamu memikul tanggung jawab jika beritanya tersebar? Tatapan dingin gadis itu menyapu sekelompok lelaki tua itu. Mereka semua menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Ini. Orang-orang tua itu saling memandang dan tidak berani mengatakan apapun. Huff. Gadis itu mendengus dan menyipitkan matanya. Tetapi kita tidak harus membunuhnya. Saya penasaran bagaimana seorang pemuda berusia 15 tahun dapat menyembuhkan racun pembakar jantung. Setelah jeda, dia berkata lagi, saya ingin bertemu dengannya. Jika dia bersedia bergabung dengan sekte ilahi, tidak masalah jika saya menjadikannya putra orang suci. Jika tidak, Huff. Kata-katanya dingin dan tanpa emosi, dan para lelaki tua itu terkejut. Belum lagi kekuatan saintes setiap generasi, kahlian mereka dalam alkimia benar-benar tak tertandingi. Entah itu racun atau ramuan, mereka bisa membuat racun di tangan mereka. Bisa dikatakan mereka adalah makhluk beracun yang tidak bisa disentuh sama sekali. Jika mereka marah, mereka bisa membunuh semua ahli dalam jarak ribuan mil dengan racun. Iya. Orang-orang tua itu tidak berani mengatakan apapun dan menundukkan kepala. Beri aku informasi detail tentang pemuda itu. Melihat mereka patuh, gadis itu membuang amarahnya dan memanggil lelaki tua yang menonjol itu. Iya. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Dia mengeluarkan sebuah buku dari lengan bajunya dan memberikannya kepada gadis itu. Feng Hao, Kerajaan Kabut Barat Setelah membacanya, gadis itu menyipitkan matanya dan memandang ke langit di luar aulah. Biarkan aku bertarung denganmu. Suaranya menawan dan halus, melayang menuju cakrawala. Di menara hitam budidaya pengadilan dalam, di baris kelima, di ruangan gelap gulita, sesosok tubuh duduk bersilah. Busur petir berwarna putih keperakan terus-menerus berputar di sekitar tubuhnya, dan saat busur petir berputar di sekelilingnya, tubuhnya juga sedikit bergetar. Dong Dong. Petik 2 Seseorang mengetuk pintu besi kamar. Mendengar suara itu, Feng Hao membuka matanya. Feng kecil, kekasih kecilmu sedang mencarimu. Suara Jianmu terdengar melalui pintu. Oh, begitu. Terima kasih, tetua ketiga. Feng Hao terkejut sesaat sebelum dia menjawab. Dia menghela nafas dan berdiri. Dia mengguncang tubuhnya, mengepalkan tinjunya, dan mendengarkan suara tajam yang keluar dari tubuhnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, dan dia berbisik. Atribut guntur, itu benar-benar objek dewa untuk transformasi tubuh. Setelah beberapa bulan, fisiknya meningkat pesat. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Peningkatan tingkat ini benar-benar merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Aku seharusnya bisa segera mencapai marsial spirit tingkat tinggi, kan? Jika ini terus berlanjut. Feng Hao tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat, dan secerca air liur menggantum di sudut mulutnya. Nak, berhentilah bermimpi. Suara penatua Feng keluar, menyelap pikiran cabulnya. Apa yang salah? Feng Hao tertegun, menyekas sudut mulutnya, dan bertanya. Atribut petir ini bisa digunakan untuk transformasi tubuh. Pada tahap awal bisa juga dikatakan sebagai alat untuk transformasi tubuh. Namun, apakah menurutmu dengan benda ini kamu bisa mencapai puncaknya? Penatua Feng memarahi dengan nada agak menghina. Tidak bisakah? Feng Hao sedikit bingung. Nak, amati baik-baik perubahan di tubuhmu. Apa cakupan dari atribut petir ini? Suara lelaki tua itu penuh kewaspadaan, mengingatkannya. Mendengar ini, Feng Hao tidak ragu-ragu. Dia diam-diam menutup matanya, dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Cici, petik dua. Ular perak berkelebat di tubuhnya, terjalin. Daging, tendon, kulit, dan tulang semuanya berada dalam cakupannya. Dong-dong. Dong-dong. Feng Hao bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Pelatihan jeroan leluhur bela diri. Hatinya berbinar, dan dia segera mengerti. Jadi, kekuatan eksternal ini hanya bisa mencapai tahap pelatihan tulang, tapi tidak bisa mencapai pelatihan organ dalam. Pantas saja. Pada saat ini, Feng Hao mengerti mengapa ada begitu banyak leluhur bela diri di Akademi Bulan Angin, tetapi tidak ada satupun artis bela diri terhormat. Ternyata penggunaan menara hitam hanya terbatas pada roh bela diri. Leluhur bela diri, itu adalah alam yang berbeda. Itu tidak dapat dicapai dengan kekuatan eksternal. Dapat dikatakan bahwa alam leluhur bela diri juga merupakan tahapan yang sangat penting dalam jalur seni bela diri. Suara penatua Feng terdengar, dan dia sangat berhati-hati. Alam berbeda. Feng Hao tidak begitu mengerti. Itu benar. Anda harus memahami sekarang bahwa asal bela diri seorang seniman bela diri berasal murni dari otot. Asal bela diri seorang seniman bela diri berasal dari tendon dan arteri. Demikian pula, tubuh manusia memiliki lima jeroan. Seorang leluhur bela diri menggunakan jeroan untuk memperoleh bela diri asal. Setiap kali jeroan dimurnikan, pusaran air asal bela diri dapat terbentuk di dalam jeroan itu. Oleh karena itu, alam leluhur bela diri dibagi menjadi lima alam kecil. Penatua Feng menjelaskan secara rincin, Hua Yuntian itu berada di alam jeroan kedua. Dia telah memurnikan hati dan hatinya, membentuk dua pusaran air. Saya pikir paru-parunya juga kurang lebih halus. Dia seharusnya tidak jauh dari alam ketiga. Alam jeroan. Turunkan lima pusaran air. Itu bekerja. Feng Hao sedikit terkejut, dan rahangnya ternganga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Lagi pula, marsial leluhur terlalu jauh darinya. Masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Mari kita bicara ketika kamu mencapai marsial leluhur. Penatua Feng tidak mempedulikannya dan tidak bersuara. Pelatihan jeroan marsial leluhur, dapatkan lima pusaran air. Lalu bagaimana dengan leluhur bela diri terhormat? Pelatihan sum-sum. Alam macam apa itu? Di akhir seni bela diri, keberadaan seperti apa yang ada? Feng Hao keluar dari ruangan dengan kesurupan. Di luar, dia melihat Wansin melambai padanya dengan ekspresi gembira. Melihat wajah cantik itu, bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman cerdas. Penatua ketiga. Sesampainya di depan pintu, dia terlebih dahulu menyapa Jiao Mu. Pergi-pergi. Jiao Mu melambaikan tangannya dengan santai, dan mengedipkan mata padanya dengan puas. Hal ini membuat wajah Feng Hao memerah, dan dia dengan cepat berjalan menuju gadis muda itu. Cepat, ikut aku. Setelah keluar dari menara hitam, Wansin menarik lengan Feng Hao dan berlari menuju dunia luar. Siner, ada apa? Melihat ekspresi terkejut dan cemas gadis muda itu, Feng Hao mau tidak mau bertanya. Paman Feng dan yang lainnya telah datang ke kota kekaisaran. Tahukah kamu? Wansin mencibirkan bibirnya sebagai teguran. Paman Feng, ayahku. Feng Hao tercengang. Ya. Wansin menganggup dan menatap pemuda yang terkejut itu dengan wajah penuh senyuman. Ayo pergi. Menarik lengan gadis muda itu, mereka berdua berlari menuju gerbang sekolah. 160. Tidak ada yang merasa aneh bahwa klan Feng telah pindah ke ibu kota. Dengan kejeniusan yang luar biasa, tidak dapat dihindari bahwa kerajaan akan menghargai klan Feng. Dapat dikatakan bahwa dengan bakat yang ditunjukkan Feng Hao sejauh ini, menjadi leluhur bela diri jelas bukan masalah. Terlebih lagi, posisi baru di kediaman Feng membuat semua bangsawan di ibu kota tahu bahwa kerajaan sangat menghargai klan Feng. Semua orang tahu bahwa semakin dekat rumah itu dengan istana, maka kerajaan akan semakin menghargai dan memercayainya. Baris pertama tidak diragukan lagi diperuntukkan bagi para pangeran, dan rumah besar klan Feng terletak di baris kedua. Dapat dilihat bahwa kerajaan bertekad untuk mengikat klan Feng. Kepindahan klan Feng ke ibu kota tentu saja merupakan masalah yang menarik banyak perhatian. Hampir semua bangsawan di ibu kota datang membawa hadiah untuk memberi selamat kepada mereka. Di antaranya adalah pangeran Yun Tian yang baru saja kembali, dan pavilion Jubau. Ketika Feng Hao bergegas kembali, dia tercengang dengan pemandangan di depannya. Ada lautan manusia, masing-masing membawa hadiah sambil berbaris, menunggu untuk diterima oleh klan Feng. Adapun Feng Chen, dia berdiri di pintu masuk kediaman Feng dengan senyum kaku di wajah lamanya. Bagaimanapun, dia baru saja tiba di ibu kota dan tidak bisa menyinggung banyak orang. Oleh karena itu, sejak dia membuka pintu di pagi hari, dia tersenyum meminta maaf. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun dan wajahnya sudah kaku. Hei, kenapa kamu memutuskan sambungannya? Melihat Feng Hao dan Wan Xin berjalan langsung ke pintu masuk, seorang pria gemuk di antrian merasa tidak senang. Dia melirik ke kiri dan ke kanan pada mereka berdua, tapi tidak melihat mereka berdua membawa hadiah. Semua orang yang melihatnya memandangnya dengan jijik. Benar, kamu berasal dari keluarga mana? Mengapa kamu begitu tidak berbudaya? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang tuamu mengajarimu. Beberapa orang di sekitar pria gemuk itu juga angkat bicara, ekspresi mereka sangat arogan. Kenapa aku tidak bisa pulang? Mendengar kata-kata ini, senyuman lucu muncul di wajah Feng Hao. Kalau kamu mau pulang, ya pulang saja. Ngapain kamu di sini, eh? Pria gemuk itu akan menjadi marah, tetapi ketika dia melihat ekspresi lucu di wajah Feng Hao, dia menahan kata-kata yang akan dia keluarkan. Mata kecilnya melebar dan wajah gemuknya memerah. Hei hei. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengabaikannya. Dia memegang tangan halus wansin dan perlahan berjalan menuju pintu di bawah tatapan kaget dari kerumunan. Feng Chen dan kedua tetua berdiri di depan pintu. Bahkan dengan temperamen Feng Hao, dia tidak bisa menahan perasaan senang ketika melihat penampilan ayahnya. Ayah. Dia berjalan ke depan dan berseru di bawah tatapan heran orang banyak. Mendengar sapaan ini, ekspresi Feng Chen membeku. Dia segera menoleh, dan ketika dia melihat Feng Hao, wajahnya dipenuhi ekstasi. However, saat suaranya terdengar, tatapan semua orang terfokus pada Feng Hao. Pemuda inilah, pemuda yang tampak biasa-biasa saja, yang telah menciptakan keajaiban. Baru berusia 15 tahun. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Di saat yang sama, mereka juga iri pada Feng Chen. Bukankah anak seperti ini yang mereka harapkan? Bagus sangat bagus. Melihat putranya di depannya, Feng Chen sangat bersemangat, dan air mata mengalir di matanya. Putranya ini benar-benar tidak mengecewakannya. Dia telah melakukan semua hal yang mustahil. Sekarang, ketika dia mengingat apa yang dikatakan Feng Hao, dia menjadi lebih emosional. Dia berbeda. Feng kecil, haha. Sementara ayah dan anak itu menghela nafas, tawa hangat terdengar dari belakang kerumunan. Itu adalah Hua Yun Tian. Penatua Hua. Feng Hao sedikit terkejut, tapi dia segera tersenyum. Di bawah tatapan bingung Feng Chen, dia memperkenalkan, Ayah, ini pangeran Yun Tian. Pangeran Yun Tian. Feng Chen tertegun, dan dia hendak berlutut, tetapi Hua Yun Tian menahannya. Haha, saudara Feng, kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Feng kecil dan aku bisa dianggap teman meski perbedaan usia. Hua Yun Tian tertawa, tapi wajahnya juga penuh senyuman. Mendengar keduanya memanggilnya seperti itu, Feng Chen sedikit terkejut, tapi dia juga sangat gembira. Salam, pangeran Yun Tian. Mendengar kata-kata Feng Hao, para bangsawan yang berdiri segera berlutut di tanah. Meskipun mereka tidak tahu mengapa pangeran tua ini menghilang selama lebih dari 10 tahun, dia tetaplah seorang pangeran sekarang setelah dia kembali. Kekuasaan bahkan lebih tinggi lagi. Baiklah, bangunlah, aku tamunya hari ini, jadi kamu tidak perlu terlalu terkekang. Hua Yun Tian berbalik dan menegakkan punggungnya. Aura seorang atasan terungkap saat dia berbicara dengan cara yang agak murah hati. Terima kasih, pangeran. Setelah para bangsawan ini berdiri, mereka melihat ketiga orang yang sedang mengobrol dengan gembira, dan mereka mulai membuat perhitungan kecil di dalam hati mereka. Siapa yang tidak mengetahui hubungan Hua Yun Tian dan Yun Xiong? Namun, apa yang dilakukan pemuda ini sejauh ini bisa dikatakan telah mempermalukan keluarga Yun. Bukan saja dia tidak membalas dendam, tapi dia juga sangat dekat dengannya. Pasti ada alasan yang tidak mereka ketahui. Ini. Setelah berbasa-basi, Feng Chen melihat Wan Xin, yang berdiri di belakang Feng Hao. Dia sedikit terkejut dan bertanya. Oh. Feng Hao menamparkan keningnya, dan dia memegang tangan kecil Wan Xin. Ayah, ini Siner, Wan Xin. Wan Xin. Feng Chen terkejut, tetapi ketika dia melihat ekspresi bahagia di wajah Feng Hao, dia tidak bertanya. Halo, Paman Feng. Wajah gadis itu merah, dan suaranya juga sangat lembut, seperti menantu perempuan yang akan menikah dengan sebuah keluarga. Haha, Feng kecil, lumayan. Melihat pasangan emas ini, Hua Yun Tian melangkah mendekat dan menepuk bahu Feng Hao. Hehe. Feng Hao tertawa, dan tangannya yang memegang tangan gadis itu mengencang. Yang mulia, mari kita bicara di dalam. Melihat semakin banyak bangsawan berkumpul di pintu masuk, Feng Chen memberitahu seorang tetua di sebelahnya, dan kemudian berjalan ke Feng Mansion bersama Hua Yun Tian. Hehe, ayo pergi. Feng Hao tersenyum sedikit, dan dia memegang pergelangan tangan gadis itu, lalu masuk. Feng Mansion sangat besar, dan tidak ada masalah meskipun beberapa ribu orang tinggal di sana. Sepanjang jalan, para bandit dari domain 100 bajak laut sangat bersemangat saat melihat Feng Hao. Mereka sekarang adalah penjaga rumah Feng, dan dari bandit hingga status mereka saat ini, dapat dikatakan bahwa itu semua berkat Feng Hao. Rasa terima kasih mereka terhadap Feng Hao bisa dibayangkan. Ada juga ratusan bangsawan berkumpul di aula. Ketika mereka melihat Feng Chen, mereka semua berdiri untuk menyambutnya, dan setelah mengetahui identitas Hua Yun Tian, mereka semua membungkuk. Pada saat yang sama, mereka lebih menghargai keluarga Feng. Ketika mereka memasuki aula, Qiong Su dan Joan of Arc sedang mengobrol, dan Qiong Ning berdiri di samping mereka. Mereka bertiga tidak berhenti tertawa. Ketika dia melihat Joan of Arc, Feng Hao sedikit terkejut, dan dia mengutuk dalam hati. Joan of Arc juga dengan jelas melihat kehadiran Feng Hao, dan ketika dia melihat bahwa dia sedang menggendong seorang gadis yang temperamennya tidak kalah dengan miliknya, senyum di wajahnya membeku. Terima kasih telah menonton!